Ketika Letnan Kolonel Soeharto nyaris dihabisi pasukan Divisi Siliwangi Dicurigai sebagai penunggira komunis, Komandan Resimen Yogyakarta Letkol Soeharto nyaris saja dihabisi oleh pemajurit dari Divisi Siliwangi Secara resmi Indonesia mengenal sosok Jenderal Soeharto sebagai penumpas gerakan komunis nomor 1 Karena aksinya kudet gerakan 30 September yang dituduhkan kepada PKI pada 1965 mengalami kegagalan Dengan kegagalan itu maka selamatlah Indonesia dari hantu komunis dan memunculkan rezim orde baru yang tidak memberikan hak hidup kepada PKI Tetapi banyak pihak yang mengetahui 18 tahun sebelumnya Soeharto sempat dicurigai sebagai penunggira PKI dan nyaris dihabisi para prajurit Divisi Siliwangi Soal itu pun sempat terekam dalam sebuah dokumen pribadi milik almarhum Kolonel Omon Abdul Rahman Yang berjudul Menumpas Pemperontakan PKI 1948 Soeharto diinterogasi Omon yang saat itu berpangkat mayor dan menjabat sebagai Kepala Staf 3D ke-13 Kesatuan Reserve Umum 10 Divisi Siliwangi berkisah Suatu senja pada akhir September 1948 ditengah ketegangan antara Divisi Siliwangi yang pro-Pemerintahan Hata dan Divisi Penembahan Senopati Yang bertempati kepada FDR Front Demokrasi Rakyat yang sebagian besar diisi oleh para aktivis PKI Salah seorang anak buah Omon yakni Kapten Iman Safi'i gelap menjadi Menteri Urusan Keamanan di Kabinet 100 Menteri melapor bahwa pasukannya telah menahan seorang Lieutenant Kolonel PKI yang tengah keluyuran di Surakarta Pak saya menangkap oferte PKI Apa diberiskan ujar Kapten Safi'i Mayor Omon yang merasa harus berhati-hati melakukan tindakan tidak serta-merta Setuju dengan usulan Safi'i Dengan tegas dia melarang tindakan gegabah itu dan memerintahkan sang Kapten untuk membawa perwira yang ditangkap ke hadapannya Begitu oferte itu dihadapkan kepada Omon sang mayorlah terkejut Dia ternyata mengenal perwira itu sebagai Legnan Kolonel Suharto Dalam dokumen itu dia disebutin sebagai Komandan Resimen Yogyakarta Setelah memberi salu bicara militer Dengan sopan Mayor Omon menginterogasi Legnan Kolonel Suharto dan menanyakan maksud kehadirannya di Surakarta Suharto menjawab bahwa dirinya baru saja menghadiri undangan rapat konferensi para pimpinan TNI yang diselenggerakan oleh Kolonel Joko Sujono Salah satu toko FDR di Balai Kota Madiun pada 24 September 1948 Misi dari Jenderal Sudirman Dalam bukunya Madiun 1948 PKI bergerak Dituturkan tentang kebenaran kedatangan Suharto ke Madiun atas perintah Jenderal Sudirman Tujuannya selain memiliki situasi Madiun pasca insiden 18 September 1948 Juga mengembang misi mencegah perwira kesayangan Sudirman Letnan Kolonel Suharti Soromi Harjo bergabung dengan FDR Bahkan lebih jauh diungkapkan Setiba di Madiun Suharto sempat berdiskusi dengan musuh dan bertemu dengan Sumarsono Tokoh pemuda FDR Pertemuan dengan Suharto juga sempat dibenarkan oleh Sumarsono Dalam kesempatan itu Sumarsono mengatakan dirinya sempat mengajak Suharto berkeliling Madiun Dan membuktikan sendiri kondisi kota di Jawa Timur itu aman-aman saja Suharto nampak percahaya dan menyatakan akan berlaku ke situasi yang dilihatnya kepada Pak Derman